Melihat tawa dan bahagia anak-anak menjadi landasan semangat perjuangan sosok inspiratif yang satu ini untuk bekerja keras mengayung odong-odong milik. Mencari target berbagai riski kayak gini yang Iki suka. Karena Iki jadi gak sabar sosok inspiratif seperti apalagi kah yang akan Iki temui. Ini ada banyak juga ya tanya-tanya. Ini KKR Silan ya? Iya, KKR Silan ini kalau gak salah salah satu pejuang nih. Oh iya? Oh iya, iya, iya. Ini kayaknya ini menarik nih. Dia dulunya tukang kebunnya di Presiden Soekarno ya. Kayaknya Iki tertarik deh sama yang ini. Oke. Tapi kayaknya kita harus cari satu lagi deh Iki. Oh dua? Buat kandidat lain gitu. Boleh, bentar. Ini siapa yang ini? Ini kalau gak salah KKR Parno di namanya. Yaudah berarti kalau misalkan nanti sudah ngeriset semuanya, info udah dapet semuanya, nanti langsung kabarin Iki biar nanti bisa langsung mulai setting. Untuk mendapatkan informasi lebih detail lagi, Iki meminta tim untuk survei ke lokasi target. Sekarang kita udah lumayan deket nih. Kita lagi mau cari-cari warga sini yang kira-kira tahu tempat Pak Arshilan ini di mana. Ketika saya tiba di lokasi sosok inspiratif yang pertama, saya langsung tanya ke salah satu warung yang ada di sekitar lokasi. Halo, pagi Pak. Mau tanya Pak, kira-kira Bapak tahu gak ya Pak Arshilan ini? Gue udah meninggal, Bu. Gue udah meninggal. Gue udah meninggal ya? Sekarang cuma ada yang datang. Kapan Bu meninggal ya, Bu? Meninggalnya berapa? Hampir setahun. Hampir setahun. Oh, oke. Kalau begitu, terima kasih ya Ibu infoanya ya. Terima kasih banyak. Ternyata target pertama kita ini sudah meninggal dunia. Sekarang kita menuju ke lokasi target yang kedua. Menurut informasi yang kita dapat, rumah kakek Parno itu ada di daerah Rawabadak. Tepatnya itu di sawah baru. Pak, boleh stop di sebelah kiri? Sebentar, saya mau tanya keberadaan rumah Pak Parno di mana. Aku maut mau ngumpang tanya, kalau rumahnya kakek Parno itu tahu gak ya? Di mana ya, Bu? Di sebelah. Butuh perjuangan lebih untuk mencari target-target berbagi riski. Karena tim mendatangi lokasi-lokasi target hanya berdasarkan informasi yang didapat dari browsing. Kadang detail, kadang juga kurang detail. Nah, sekarang saya sedang menuju lokasi mangkal odong-odongnya kakek Parno. Nah, kayaknya itu deh, Pak. Kalau lihat dari di foto sih, udah mirip. Halo, Ke. Ya, ya. Ke, ini kakek yang narik odong-odongnya? Iya, iya. Biasanya mangkalnya emang di sini, Ke, odong-odongnya? Apas ini turun badarnya, muter lagi. Oh, gitu. Berarti ini muter gitu ya? Oh, gitu. Setelah mendapatkan informasi tentang kakek Parno, saya langsung report ke Iki tentang hasil riset yang saya dapat. Nah, Ki. Tadi sesuai dengan hasil riset yang udah aku temukan sosok inspiratif kita yang pertama, yaitu kakek Arsilan. Dan, ternyata aku punya berita buruk. Kakek Arsilan ini sudah meninggal dunia. Nah, terus bukannya ada satu lagi siapa? Ya, betul. Kita punya sosok inspiratif yang kedua, yaitu namanya kakek Parno. Cuman, udah sempat disurvey atau? Ya, aku udah sempat survei sih. Aku tadi diam-diam ngambil videonya ke rumahnya. Keadaan rumahnya, ya prihatin banget sih kita ngeliatnya. Dan dia menghidupi semua keluarganya hanya dari odong-odong itu. Dari hasil riset tim, ternyata Mbah Parno ini memiliki cerita yang menarik. Dan beliau memang cocok untuk digadikan target berbagi Rizky kali ini. Ini kayaknya di depan odong-odong ya, Biya? Depannya kelinci. Parkir dulu aja di depan. Nah, itu. Jadi, kebetulan ini kakeknya di sini. Jadi, Ki mau langsung turun. Cepatnya kamera ikutin dan kita bakal nanya-nanya dan pengen cari tahu juga tentang kakek tukang odong-odong ini, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, halo. Kenalin. Oh, Mbah. Mbah, ini lagi ngapain? Lagi ngelapi odong-odong. Oh, ngelapi odong-odong. Oh, alah. Mbah, namanya siapa, maaf? Parno. Ini manggilnya Mbah aja ya? Mbah Parno. Mbah Parno, ya? Iya. Ini odong-odong punya Mbah sendiri? Punyanya sendiri. Sejak kapan, Mbah, kerja odong-odong? Sepuluh tahun. Sepuluh tahun kerja odong-odong? Nari, ngegoe setiap hari? Iya. Terus, Mbah, kenapa Mbah pake mau kerja ini odong-odong? Dan gak ada lagi orang-orang tua tua kayak begini. Pertama kali melihat Iki amat sangat prihatin, karena dari raut muka dan badan sudah sangat terlihat. Kalau Mbah sudah waktunya istirahat. Tapi hebatnya Mbah masih semangat menarik odong-odong untuk memenuhi kebutuhan beliau dan keluarganya. Ini satu ininya berapa tadi, Mbah? 2000. Anak kecil 2000? 2000. Semuanya 2000. Emang buat apa? Emang cukup buat kebutuhan? Ya, cukup, Mbah. Cukup-cukupin? Cukup-cukupin. Habis-habis. Pernah gak sehari lagi mau narik, tiba-tiba pure satu hari gak ada? Pernah. Pernah hujan. Itu terus gimana? Ya udah, ini berterdua aja kalau ada. Habis ini mau ngapain lagi narik? Dan ini seliling. Saya ini seliling. Boleh, kalau gitu ayo tuh bareng Iki ikut boleh? Nemenin. Ikut juga ya? Boleh, ayo. Gimana ini? Saya mau nyoba ini. Ini mangkal di sini? Ya, kacang rame mangkal. Oh, mau naik? Oh, oke. Oh, ini, ini. Naik juga, Jang. Iya, iya, iya. Seneng banget Iki bisa melihat talut wajah bahagia, Mbah, ketika ada anak-anak naik odong-odongnya. Oh, enak, nek, nek. Bah, biar aku aja, Mbah. Pasar. Oh, oh. Oh, oh. Pengalaman yang baru buat Iki, karena pertama kalinya Iki mencoba mengayuh odong-odong. Ini biasanya berapa lama kalau kayak gitu? Nah, nih. Asal gak nangis aja, kita paling sabar sih. Oh, iya? Jadi gak dipatok berapa menit? Enggak. Asal gak nangis, nanti. Modal gak semuanya? Awal ini tuh bikin ini modal. Iya. Berapa modal? Dulu belinya baru. Berapa? Sekitar lima dupa. Uuh. Sub indo by broth3rmax Abun di link kanal ش constraints Jarlan Sub indo by broth3rmax Uuh. Sub indo by broth3rmax machinery ATA